Dan Pak Mirsa, bagaimana jalannya hitung cepat yang mulai digelar sejak Rabu malam kemarin? Kita segera bergabung dengan Ahmad Muhammad Salim, langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Salim, apakah sudah ada hasil dari hitung cepat dan sudah berapa persen suara yang masuk? Ya, Anissa dan Aryo, hingga hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta terus melakukan rilis data atau maksud kami melakukan pengumpulan data C1 dari tiap-tiap PS yang ada di DKI Jakarta. Hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, data yang masuk berasal dari 8.919 TPS dari 13.023 TPS artinya sudah masuk data sebesar 68,49 persen. Dan data yang masuk tersebut adalah paslon nomor 1 Agus Silvi mendapat 632.152 suara atau 16,81 persen Paslon nomor 2 Abbas Suki Jarad mendapatkan suara 1.640.833 suara atau 43,64 persen Sedangkan paslon nomor 3 Anies Sandi mendapatkan suara 1.486.949 suara atau 39,55 persen Sehingga total suara sah yang masuk hingga saat ini sebanyak 3.746.955 suara. Namun data ini masih terus berubah karena KPU Provinsi DKI Jakarta masih terus menginput data pada sistem informasi penghitungan suara yang ada di halaman internet kpu.go.id Sehingga bagi masyarakat yang ingin memantau hasil penghitungan suara bisa memantau di halaman kpu.go.id slash pilkada DKI 2017 Dan kami akan informasikan kembali apabila sudah ada data terupdate bagi penghitungan POM C1 yang ada di Hotel Bidakara hingga saat ini Dan ditargetkan hasil penghitungan suara, maksud kami hasil real con yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara Akan selesai malam hari ini mengingat sudah 68 persen suara yang masuk ke halaman kpu.go.id Namun diingatkan oleh KPU bahwasannya data real con ini bukanlah sebagai data yang diambil untuk menentukan putaran selanjutnya Karena nantinya KPU Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rekapitulasi yang saat ini sudah berlangsung Mulai dari jenjang kecamatan, kabupaten kota hingga ke Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017 mendatang Demikian yang dapat kami laporkan dari Bidakara Kembali ke Anda Anissa dan Aryo di studio Baik, terima kasih Salim melaporkan dari Bidakara Benar apa yang dikatakan oleh Salim karena nanti hasil penghitungan suara atau penetapan pemenang pilkada Ditentukan oleh hasil hitung manual oleh KPU DKI Jakarta Betul